Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tentang hal sepele yang tidak boleh dilakukan saat memancing ikan mungkin karena lupa tidak sengaja atau belum tahu memang benar ini berkaitan dengan rezeki tapi memaksimalkan usaha jauh lebih bagus kita sepakati itu dulu ya boncos tidak melulu bicara soal umpan yang digunakan atau spot bahkan perangkat tapi tahukah anda bahwa beberapa hal ini akan membuat boncos kegiatan mancing anda sekalipun perangkat umpan dan spot yang begitu menjanjikan tanpa kita sadari lalu bagaimana Oke video ini didedikasikan untuk pemancing pemula apa saja larangan saat memancing Oke yang pertama dilarang menghentakkan kaki dengan keras di spot mancing hentakan kaki tersebut akan terdengar atau diketahui oleh ikan di dalam air sebagai suara aneh yang mengejutkan maka dari itu disarankan agar melangkahkan kaki dengan perlahan yang kedua mengambil sesuatu di dalam air yang dimana air tersebut sudah dipastikan sebagai spot meskipun sampah sekalipun situasi di dalam air adalah habitat asli ikan merubah keadaan akan dan menimbulkan keresahan dan berakibat kecurigaan ikan sehingga ikan tidak mengenali tempat aslinya dan ikan akan berpindah yang ketiga dilarang keras terlalu banyak gerak atau beraktifitas karena aktivitas pemancing yang berlebihan sama halnya dengan mengusir ikan dan yang keempat dilarang melempar sesuatu ke area air tempat mancing terkecuali umpan ini ancaman berat yang serius terhadap ikan bukan hanya sekedar kabur kemungkinan ikan akan berpindah tempat sekalipun boleh melempar bom umpan tapi usahakan hanya dengan mengakibatkan percikan kecil saja yang kelima tidak membuat bising suara misalkan seperti bersiul menyalakan MP3 selain suara angin deburan air dan suara alam bagi ikan itu dianggap sebagai ancaman yang membuatnya lari kebiasaan ini yang sering dilakukan oleh sebagian para pemancing yang keenam sebisa mungkin menghindari bayangan bergerak baik itu tubuh sendiri ataupun pepohonan sekalipun dan yang terakhir hindari memancing saat cuaca mendung dengan adanya kilatan petir karena kilatan cahaya petir akan membuat ikan tidak beraktifitas melainkan hanya sembunyi ada beberapa jenis ikan dengan tingkat sensitivitas tinggi yaitu yang pertama ikan berkepala ular sang predator yaitu ikan gabus ikan gabus adalah satu-satunya ikan yang memiliki sensitivitas tinggi dan ada satu ikan lagi yang tingkat sensitivitasnya tinggi yaitu ikan betok ikan betok hidup secara berkelompok maka dari itu saat salah satu diantara mereka lari maka yang lain akan ikut lari terima kasih